Masih di Selamat Siang Indonesia, referensi wisata satu ini mungkin menjadi opsi ketika akhir pekan nanti good people melepas penat dengan hiking dan main tubing. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup Selamat Siang Indonesia hari ini. Saya Panju Siriono, Selamat Siang Indonesia. Wisata alam bebas bisa jadi salah satu referensi wisata saat pandemi masih melanda kini. Seperti wisata yang ditawarkan kalau kita datang ke desa Kota Yasa, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini. Pengunjung tersuguhkan dengan panorama yang memukau sambil jalan sehat alias hiking. Selain terpaan udara bebas, wisata alam juga memungkinkan kita tak ada dalam satu kerumunan ruangan dan dipastikan seru. Kita akan diperlihatkan dengan pemandangan-pemandangan yang paling indah, salah satunya adalah situs batu entep. Di mana ini seperti batuan yang tersusun rapi itu akibat mungkin letusan gunung berapi. Di ujungnya, yang berani memacu adrenalin wajib coba tubing. Atau mengarungi jeram sungai pakai ban bekas. Kemudian di sepanjang perjalanan, nanti akan disajikan banyak gedung-gedung, kemudian ada situs batu entep, gua delik, sendang kayangan, dan terakhir di Curugede. Rata-rata pengunjung mengaku seru dan puas dengan pengalaman tak biasa di destinasi wisata yang berada di kaki Gunung Selamet ini. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari ibu kota Kabupaten Banyumas, sekitar 15 km ke arah utara dari Purwokerto. Namun harap diingat, meski wisata tidak dilarang, jangan sampai kendor protokol kesehatannya ya. Kayunur Sasongkong melaporkan untuk NET.